Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa setelah tak lagi mencabat sebagai gubernur sejak tahun 2017 tahun lalu mantan gubernur Sulawesi Barat 2 periode Anwar Adnan Saleh kini memilih memperjuangkan daerah melalui lembaga legislatif Toko politik yang juga dikenal sebagai bapak pembangunan tersebut bakal ikut bertarung pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang melalui partai Nasdem Seolah tak kenal lelah setelah tak lagi mencabat sebagai gubernur mantan gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2 periode Anwar Adnan Saleh kini memilih memperjuangkan tanah kelahirannya melalui lembaga legislatif Toko politik yang juga dikenal sebagai bapak pembangunan tersebut menyatakan diri ikut bertarung pada pemilihan legislatif tahun 2019 pasca menyatakan diri bergabung sebagai anggota Dewan Pembina Partai Nasdem beberapa waktu lalu Toko pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ini mengaku memilih maju sebagai anggota DPR RI setelah tak lagi menjabat sebagai gubernur demi memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara khususnya masyarakat Sulawesi Barat Kipra politik Anwar memang tak lagi diragukan pasalnya sebelum menjabat sebagai gubernur Sulawesi Barat Anwar juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI DAPIL Sulawesi Utara selama belasan tahun Anwar sendiri merupakan fungsionaris dan kader Partai Golkar namun setelah tak lagi menjabat sebagai gubernur yang memilih bergabung ke Partai Nasdem kemudian didapuk menjadi calon DPR RI DAPIL Sulawesi Barat pada TILAT 2019 didata saya pernah menjadi anggota DPR RI saya tahu persis bahwa di DPR RI lah daerah-daerah saya pensiun dari negara mungkin tempat saya yang bisa kembali berpikir untuk kepentingan daerah selain Anwar sejumlah politisi asal Sulawesi Barat seperti mantan Bupati memuju dua periode Suharni Buka dan dua senator yakni Astrid Anas dan Piai Sini Selabuhi dipastikan akan ikut bertarung memperbutkan empat kursi DPR RI DAPIL Sulawesi Barat pada pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalan, INews melaporkan